Oke teman-teman, selamat datang di channel Asifaksi ya teman-teman Oke teman-teman, sesuai judul, kita akan disini memberikan tutorial jalan bermain pixel ya teman-teman Jadi untuk alamatnya, kalian langsung masuk di pixel.exe ya teman-teman Untuk bahan-bahan yang harus disiapkan, yang pertama itu Ronin Wallet ya teman-teman Jadi kalian kalau masih belum bisa membuat Ronin Wallet, saya sarankan melihat dulu video yang sebelumnya Atau nanti saya taruh di link deskripsinya ya teman-teman Oke setelah kalian punya Ronin Wallet, kemudian kita lanjut, yaitu klik aja ini yang atas play for free Kemudian ini terdapat 2 pilihan, menggunakan phone atau email, ini kalau kalian tidak punya Ronin Wallet Tapi saran saya lebih enakan memakai Ronin Wallet Jadi nanti waktu kalian barangkali mempunyai, kepingin menjadikan VIP Kan nanti apapun tindakannya menggunakan Ronin Wallet Kayak mau deposit, mau withdraw, semuanya menggunakan Ronin Wallet Jadi saya sarankan saat ini kalian kalau mau daftar, menggunakan Ronin Wallet aja ya teman-teman Jadi langsung aja kalian klik connect with Ronin Kemudian yang atas ya teman-teman, bukan yang bawah Nah ini kalian langsung buat aja create new account Setelah create new account, nanti akan ada pop-up dari Ronin Walletnya ya teman-teman Ini untuk mengonfirmasi bahwasannya kalian mengizinkan untuk membuat akun baru Kemudian untuk namanya, kalian masukkan nama sesuai keinginan kalian ya teman-teman Setelah selesai kalian confirm Ternyata namanya nggak bisa dipakai teman-teman Oke teman-teman, ini kita sudah sukses mendaftarkan dengan Ronin Wallet Tidak kita tadi ya teman-teman, kemudian ini ada wordnya Jadi ini ada beberapa pilihan word atau server, jadi ini yang paling banyak juga Banyak orang yang masuk, kalau nanti kalian main, kemudian penuh, lama, kalian pindah aja word yang sepi Kemudian kalian klik ok Setelah itu ada rule community ya teman-teman, bisa kalian baca sendiri-sendiri Ya teman-teman, jadi ini ada aturan-aturannya Kemudian setelah selesai kalian klik aja, centang, kemudian kalian klik accept Disini kita sudah mulai masuk di awal-awal game pixel ya teman-teman Kalian klik skip aja Setelah selesai, disini ini sebenarnya training Jadi kita diajarkan untuk cara menanam, memanen, dan menyiram Gitu ya teman-teman, sama memakan buah-buahan Jadi saya sarankan untuk kalian jangan skip video yang saya buatkan ini Soalnya kalau kalian skip, nanti kalian tidak tahu arahnya kemana Jadi kalian makin bingung Ya saya sarankan dilihat sesuai menitnya Jadi kalian harus lihat terus menerus sampai selesai Untuk pemula ya teman-teman, bukan untuk yang sudah bermain pixel lama Oke, yang pertama langsung saja kalian, yang pertama kalian lakukan aja-aja bicara Setelah kalian ajak bicara, nanti kalian dapat ini Kopberry ya teman-teman, kemudian kalian tanam Kemudian kalian ajak ngomong lagi ini, burnenya Sampai kalian next-next sampai selesai Kemudian kita mendapatkan rustio wateringkan Jadi ini untuk menyiram Kalian siramkan Setelah itu kalian kembalikan, kemudian kalian ajak ngomong lagi burnenya Setelah selesai, kalian akan diberikan fertilizer Ini pupuk ya teman-teman, jadi pupuknya ini yang bisa digunakan agar yang kita tanam lebih cepat untuk bisa dipanen Nah ini, langsung bisa dipanen ya teman-teman Ini kan masih kita belum dapat untuk memanen, yaitu gunting Kita ajak bicara aja lagi, nanti kita dikasih gunting disini Oke, kita sudah mendapatkan, kemudian kita makan Setelah kita panen, setelah kita panen kita ajak bicara lagi burnenya Kemudian setelah itu kita makan ini buahnya Jadi, trainingnya itu kita disuruh makan buahnya yang sudah kita tanam Yang kita makan ini nanti juga bisa menambahi energi Oke teman-teman, kemudian ajak bicara lagi Sampai dengan selesai Oke teman-teman, jadi training di awal-awalnya sudah selesai Kita akan memasuki Lentera Villa ya teman-teman Pertama kalian ajak orang ini, Ranger Del, untuk mendapatkan misi ya teman-teman Kemudian disini ada tampilannya Ini pocok ini ya teman-teman Jadi pocok ini, quest ini kita diberikan misi sama pixelnya Kita bisa selesaikan, kemudian disini ada dashboard Untuk dashboard ini nanti untuk gunanya bisa withdraw, bisa deposit lewat sini semua Pengaturan sesuai Pesan-pesan ini biasanya kalau kita deposit nanti masuknya lewat pesan ini Kemudian bisa kita claim Kemudian ini untuk lockout Kemudian yang disini ini ada lane unbookmark Jadi ini gunanya nanti bisa ke lane-nya orang Kalau kita sudah tandain nanti lewat sini Kemudian ini bintang itu skill kita Skillnya kita disini Ini kan saya baru buat jadi semuanya masih level 0 Kemudian disini ada player Ini keterangannya, kalau kalian join member VIP Nanti disini ada keterangannya sampai dengan berapa lama Kemudian avatar kayak gini nanti kalian bisa ganti ya teman-teman Kemudian disini ada path Kemudian disini ada map view Jadi ini untuk memperluas mapnya Nanti di luar ya teman-teman Oke setelah selesai Langsung saja ke kota Terafila Jadi kita selesaikan misi yang ada disini Jadi misinya kita disuruh ke Galor Jadi Galor ini nanti toko Disana ada hazel diajak bicara aja Oke langsung saja ya teman-teman Bisa langsung klik ini aja Ini adalah tampilan kota Terafila ya teman-teman Jadi ini namanya kota Terafila Kalau kalian itu Kalau ini tadi kan map view Jadi untuk memperluas mapnya Kita klik aja Kita tahu mapnya disini semuanya Jadi ini ada VIP Nanti kalau kalian mau upgrade ke VIP Kalian bisa beli disini Kemudian ini beli NFT Kemudian ini Galor ya teman-teman Jadi ini tempat untuk Jual, beli, bibit Atau yang kalian tanin Oke teman-teman Kemudian disini juga ada sauna Disini nanti sauna itu gunanya Untuk menambahkan energi Nanti jadi kalian Setiap satu hari Kalian bisa berendam di air Untuk mendapatkan energi 240 ya teman-teman Jadi selama satu jam Kalian harus on Standby di game ini Untuk mendapatkan energi 240 Dan di reset setiap Satu kali 24 jam Kemudian disini juga ada Energi ya teman-teman Jadi energi ini gunanya nanti Itu digunakan untuk Menanam Memanen Menyiram itu Semuanya nanti membutuhkan energi Jadi energi ini sangat penting Jadi kalian harus Memanajemen Agar mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman Kalau energinya habis Nanti kalian gak bisa Gak bisa Menanam Jadi sumber kita bisa mendapatkan beri Yang bisa kita tukarkan ke USD Nanti yang ditukarkan lagi ke rupiah ya Dari energi ini terutama Karena nanti dari energi Kita bisa menanam dan bisa memanen Jadi nanti yang kita panen Yang kita jual itu nanti jadi beri Kemudian kita ubah menjadi rupiah Begitu ya teman-teman Oke langsung saja kita Untuk menyelesaikan misi yang disini Kita disuruh ke galor dan Berbicara sama hasil Oke langsung ya teman-teman Jadi disini ada Toko Galor Nanti yang Di dalamnya itu ada hasilnya Nanti kita ajak bicara ya teman-teman Ini adalah tampilan di toko galor ya teman-teman Jadi disini kita bisa Jual beli Bibit maupun Hasil yang sudah kita panen Oke teman-teman Kalau kalian mau jual beli Kalian klik mejanya ya teman-teman Bukan orangnya Kalian klik sini aja Ini disini Jadi disini juga jual Ayam Jual energi Kemudian juga jual Hal lain dan sebagainya Dan ini juga Bibitnya Jadi bibitnya itu nanti Makin level kalian disini Makin tinggi Nanti bibitnya banyak yang kebuka Yang paling cuan untuk saat ini Yang paling banyak itu Digemari itu watermin ya teman-teman Kalau nggak salah kurang lebih Untuk level 12 Nanti kalau kalian sudah level 4 4 atau 3 ya Nanti bisa kebuka clover Nanti clover itu juga Yang lebih lumayan daripada lainnya Ya Oke teman-teman Kita lanjut selesaikan misinya Kalian ajak aja Hasilnya ini teman-teman Kemudian setelah kalian ajak Nanti kalian juga mendapatkan misi lagi Disini misinya Herb Lumberjil Jadi Kita disuruh ke Lumberjil Ada di bawah ya teman-teman Nanti disini disuruh Menebang pohon Langsung aja kalian keluar Dari toko Color Kemudian kalian bisa Turun ke bawah Menemui Menemui jil ya teman-teman Ini dia jil teman-teman Jadi kita Acak bicara jilnya Setiap misi Jadi kita kan Tadi kan disuruh Menemui jil ya Kita acak bicara Nelesaikan Setelah menemui jil Kita dikasih kapak ya teman-teman Jadi digunakan untuk Perang Enggak Enggak teman-teman Ini jadi Diberikan kapak Untuk menebang pohon Jadi kalian klik aja Pohonnya sampai dengan 5 kali Setelah kalian dapat Setelah kalian menebang Kalian ambil ya teman-teman Pohonnya Sekalian lah teman-teman Tebang dua-duanya aja Kemudian setelah selesai Kalian ajak bicara jil lagi ya teman-teman Untuk misi bersama jil Kita sudah selesai Tapi kita mendapatkan misi lagi Yaitu Focking with Karen Jadi disuruh Masak bersama Karen Nanti ada di atas Ada lagi Misi satu lagi Yaitu dibuat Disuruh buat kursi Habis ini saya Selesaikan ya teman-teman Oke misi kita Ada dua ya teman-teman Disini saat ini Langsung aja teman-teman Kita ke atas Kita buat kursi dulu Kita menemui Stand solar ya teman-teman Ajak bicara Setiap selesaikan misi Diajak bicara ya teman-teman Setelah itu kalian klik Ini mesinnya Jadi ini Kita mau buat kursi Jadi kalau kita mau buat kursi Kita harus ngebuat Dari sticknya Jadi kita Buat Sticknya Jadi yang kita Pohon tadi kan Berupa kayu Kemudian kita Intinya ya kita rapikan Kita buat Dijadikan stick Totalnya kalau gak salah Berapa ya 8 Harus buat 8 12 2 juga Terima kasih Terima kasih Oke teman-teman Kalau kalian sudah buat 8 stick Bisa kalian selesaikan ini Kalian Kalian ajak aja Ajak bicara sama Stand solar ini ya teman-teman Jadi kita sudah bisa Buat kursi ya teman-teman Kita buat Oke teman-teman Kalau kursinya sudah selesai Kalian klik collect ya teman-teman Setelah itu selesai Setiap selesai membuat Kalian ajak aja Bicara stand solar ini ya teman-teman Kemudian ini misinya Disuruh ke Disuruh mengirimkan Kursinya ke Oldman Burnie ya teman-teman Ini ada di Pocok Kiri Arah jam 9 Ke atas aja ya teman-teman Oke teman-teman Ini adalah Oldman Burnie Kalian ajak bicara Kalau sudah selesai Kalian disuruh Balik ke stand ya teman-teman Setelah dari Setelah Oldman Burnie Kita ke stand lagi Kita ajak bicara lagi Ya untuk menyelesaikan Misinya Oke teman-teman Misinya sudah selesai Dan disini juga sudah hilang satu Dan kita mendapatkan Kursi satu sama 20 Berry ya teman-teman Oke setelah ini Kalian Selesaikan misi satu lagi Yaitu Cogging with Karen ya teman-teman Jadi ini kita Misinya disuruh Training Memasak ya teman-teman Ke atas aja Ini adalah rumah Karen ya Teman-teman Kita selesaikan misinya Jadi kita ajak Ngobrol Karennya Kita diberikan Satu Cogging mix Sama Dua Pop Berry ya teman-teman Oke Kita disuruh Membuat Pop Berry P ya teman-teman Jadi Kalau kalian mau Masak Tadi kan sudah Memotong Kayu ya teman-teman Jadi ini Ditaruh aja Di kompornya Nah kompornya Menyala Kemudian kita Klik kompornya lagi Kemudian kita Buat Pop Berry P ya teman-teman Jadi Dengan Kalian bisa membuat Pop Berry B Dengan Cogging mix Sama Pop Berry Dua Klik aja ya teman-teman Kita tunggu Sampai dengan Selesai Oke teman-teman Sudah selesai Kalau kita sudah selesai Kita ajak Bicara lagi Ke karennya ya teman-teman Sampai dengan Kita mendapatkan reward Kita mendapatkan reward Dua telur ya teman-teman Oke teman-teman Untuk misinya Sudah selesai Jadi untuk misi-misi Yang paling mudah-mudah Yang kita Awal-awal Agar kita tahu Kita selesaikan Sampai dengan ini dulu Kalau untuk misi yang lainnya Juga sangat banyak Cuman Untuk sementara ini Untuk misinya Hanya segini aja Untuk Untuk Selanjutnya Kalian bisa Menanam Kemudian Menyiram Kemudian memanen Terus kalian jual Ya kayak gitu-gitu aja teman-teman Sampai berry kalian banyak Kemudian kalian Kalian jual Dijadikan rupiah Oke teman-teman Untuk Mengetahui Berapa Energi yang didapat Atau Berapa Berry yang didapat Dengan tanam ini Kalian bisa Cek video di Bawah ya teman-teman Atau nanti juga Kalian saya Masukkan di Link di deskripsi Biar kalian juga Paham Fungsinya Energi itu Untuk apa Dan lain-lain Jadi Tugas saat ini Kita ya bisa Menanam Memanen Dan menjual Langsung saja Kita ke Terafila ya teman-teman Kita sudah punya bibit 6 ya teman-teman Sekalian aja Langsung kita belikan bibit dulu Jadi Cara beli bibitnya itu Kita ke Color ini ya teman-teman Kemudian Kalian klik Tokonya Atau Toko ini Papan ya teman-teman Kalian klik Kemudian Kita beli bibitnya Ini kita belikan Semua aja teman-teman Setelah selesai Kita Nanti Tanam Kemudian kita Jualnya Jualnya disini Saya berikan contoh Aja ya teman-teman Langsung aja ke Terafila Untuk cara Menanamnya ini Teman-teman Ada beberapa Lahan Yang emang Sudah disiapkan Sama Pixelnya Cuman Lebih enaknya Itu kita nanamnya Di Land orang Jadi Tanahnya orang Jadi Kalau masalah hilang Atau enggak Itu bisa hilang Tergantung Dari landnya Kalau landnya dijual Tapi kalau selagi landnya Enggak dijual Itu enggak akan hilang Rata-rata enggak akan hilang Selama ini saya main Enggak pernah kehilangan Gitu Kalau kalian mau Nanamnya di Yang dibawakan Pixel Nanti kalian ke atas aja Arah jam 12 Disini nanti Di atas ini Nanti kalian ke atas lagi Kemudian kalian Sisi aja sebelah kanan Nanti ada Tempat buat nanam Kalau kalian enggak mau Di land orang Kalau saya Lebih Enak di land orang Apalagi Land orang yang Di 4200 Ini teman-teman Sering Memberikan Gift Ke orang-orang yang nanam Soalnya Kalau kita nanam disana itu Kita enggak kehilangan apa-apa Cuman Mereka yang punya land itu Juga senang Kalau ditanami Soalnya mereka Dapat komisi dari Pixel Untuk menambahkan Untuk mempermudah Kita ke land orang Itu Nanti muncul disini Jadi Caranya Kalian masuk ke sini Sebelahnya sauna ini ya Teman-teman Kemudian Kalian ke atas Yang warna merah Mesin ini Jadi ini gunanya Kita menuju ke land orang Jadi Disini kalian bisa menambahkan Nanti Jadi kalau sudah kalian Bookmark Itu Enggak akan hilang Dari sini Jadi kalau kalian mau Masuk ke land Itu Tinggal kesini aja Nanti tinggal kalian Klik disini Jadi land yang enak Menurut saya Saat ini Kalian nanti bisa Diulangi ya teman-teman Sampai dengan 3 kali Kalian klik aja ini Kalian masukkan Angkanya Ini Land orang ya teman-teman Ini Kalian masuk ke sini Yang pertama Yang kedua Kedua 96 Yang ketiga 1555 Ada satu lagi 1554 Jadi maksimal Kita bisa menambahkan Bookmark itu Sampai 4 lain Oke langsung saja ya teman-teman Oke teman-teman Ini adalah tampilan Land orang Jadi setiap line itu Berbeda-beda Tergantung yang punya ya teman-teman Tajir atau enggak Kalau disini Saya rasa Sangat tajir teman-teman Sering banget Memberikan tiket gratisan VIP Gift-gift Berry Gift-gift Minuman teman-teman Disini ya Saya juga dulu sering Dapat disini Kemudian Jangan lupa Kalian klik ini Gapuranya Kalian klik aja Untuk menambahkan Ke Bookmark Jadi kalian klik Bookmark Tadi kan enggak ada Sekarang kalian lihat Nah disini aja Nanti kalau Kalian meskipun Di Tera Villa Di Toko Galor Kalian langsung klik Nanti tujuannya langsung ke Line 4200 Jadi setelah itu Kalian tanam Yang Bibit yang kalian sudah Tanam tadi Yang sudah kalian beli tadi Kalian tanam teman-teman Kalian habiskan Untuk pertama-tama Kalian harus cepat-cepat Menghabiskan energinya ya teman-teman Biar nanti Keluar lagi Untuk penghitungan energi Kalian bisa Cek di video Di bawah ya teman-teman Nanti saya Sertakan link Di bawah Harus wajib sih teman-teman Ditonton Biar kalian tahu Pendapatan energi Satu harinya itu berapa Kalau saya Bahas kalian disini Nanti Enggak akan selesai Oke teman-teman Ini Kita sudah Tanam Kemudian sudah kita siram Kita tinggal nunggu Beberapa Detik aja Untuk memanennya Jadi setiap Setiap Bibit-bibit yang kita tanam Itu Berbeda-beda Jam Bisa kita panen Ada yang Cuman 1 menit Ada yang 2 jam Ada yang 1 jam Ada yang 3 jam Oke Kita tunggu aja ya teman-teman Sampai dengan selesai Ini ada beberapa Bibit yang sudah Bisa kita panen Kalau kalian mau panen Langsung aja klik Ini Klik guntingnya ya teman-teman Oh ya teman-teman Jadi ada Ada beberapa bibit Yang Emang harus Disiram 2 kali Yaitu Geromkin ya teman-teman Itu harus Disiram 2 kali Nyiramnya itu Itu kan Kalau Nanam Geromkin kan Butuh 3 jam Tapi Kalian harus Harus Siram lagi Di Jam 1 jam Setengahnya Oke teman-teman Ini kita sudah Memanen Nanti panenannya Sudah masuk Disini 30 Ini nanti Kita jual Kemudian Ini ada Makanan Ada minuman Jadi ini Makanan sama minuman Bisa kita makan Gunanya untuk Menambahkan energi Contoh ini ya teman-teman Kita makan aja Nah energi kita Bertambah ya Kemudian Energi drink juga Ini nanti bisa Kita gunakan Kita makan Juga bisa Menambah energi Cuman lebih worth Dijual Kalau energi drink Teman-teman Daripada Diminum Oke teman-teman Untuk Tanam Siram Panen sudah Selesai Kita langsung aja Jual Kita langsung aja Ke Kota Terafila Ya teman-teman Kemudian Kita langsung Ke Galor Teman-teman Untuk menjual Tanaman Yang sudah kita Panen tadi Langsung pergi Ke toko Kalian klik Mejanya Kemudian Kalian klik Sell Ini kita Jual Dapat 90 Berry ya teman-teman Kemudian Dibelikan Bibit lagi Teman-teman Jadi Seperti itu Jual Beli bibit lagi Tanam lagi Seperti itu Sampai nanti Berry kalian Bertambah Biasanya Kalau saya Kalau saya sudah Yang VIP itu Setiap 2 hari Kurang lebih Mendapatkan 6.000 Atau Sampai dengan 7.000 Berry Itu Senilainya Untuk saat ini Kurang lebih 100.000 Oke teman-teman Ini sudah Kita jual Sudah saya Praktekan Cara menanam Cara Menyiram Cara menjual Dan sampai dengan Menjadi Berry Jadi Game nya Untuk saat ini Cuman seperti itu Aceh Untuk cuanya Nanti kalian Kumpulin Berry nya Kemudian Kalau sudah 5.000 Kalian Withdraw Cuman Kalau Nggak VIP Nggak bisa Withdraw Oke teman-teman Untuk Cara Main nya Sama misi-misi Di awal Cuman segitu Untuk Hal-hal yang Lain Yang harus Perhatikan Apa lagi Oh iya teman-teman Biasanya Kadang ada Event Event Energy Party Jadi Kalian akan Mendapatkan Energi Party Menambahkan Energi Kalau Kalian mengikuti Event Energy Party Dimana Energy Party itu Bisa kalian Dapatkan Informasinya Di Discord nya Pixel Ataupun Di Twitter nya Pixel Atau Kalian bisa Gabung aja Teman-teman Di Grup Telegram Di Indonesia Kalian Masuk aja Grup nya Aksi Infinity Indonesia Itu nanti Disitu Ada Game Pixel Juga Karena Ini Game Pixel Juga Ikut Nim Broke Atau Masuk Ke Bagian Schema Fish Di Schema Fish Dimana Itu Game Aksi Infinity Ya Teman-teman Seperti Itu Biasanya Untuk Energy Party Itu Biasanya Di Tempatnya Di Tether Sama Di Ghost Teman-teman Teman-teman Jadi Kalau Kalian Mau Ikut Energy Party Kalau Emang Sudah Ada Event Biasanya Ada Di Atas Sama Di Bawah Teman-teman Disini Nanti Kalian Masuk Rumah Sini Aja Ada Namanya Tether Kalian Masuk Aja Kalau Ada Event Energy Party Kalian Harus Stay Disitu Dan Harus On Game Biasanya Ada Yang Satu Jam Ada Yang Dua Jam Tergantung Kemudian Selain Di Tether Satunya Lagi Juga Ada Di Drunken Ghost Di Bawah Ini Di Drunken Ghost Ini Biasanya Event Kadang Disini Juga Oke Teman-teman Jadi Untuk Tutorial Yang Paling Sederanya Cuman Seperti Itu Aja Oke Teman-teman Cukup Sekian Semoga Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Oke Bye Thank you